19 Februari tahun 2024, apel pagi dalam rangka hormat gendera dan doa bersama ASN dan pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumatera dimulai. Persuapan barisan oleh masing-masing pemimpin barisan. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Repubti Indonesia Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat membinah, membimbing dan pendidik. Wujudkan masyarakat, takat beragaman. Wujudkan masyarakat, sejak terakhir dan mandi. Berkhidmat untuk umat membinah, membimbing dan pendidik. Masyarakat, kerukmat umat dan antar. Wabarakatuh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih dan penyelenggara zakat wakaf, kantor Kementerian Agama, kuat yang sebenar, yang juga kami hormati Bapak Ibu Pengawas Madrasah maupun baik, Bapak Kepala Madrasah Negeri, Bapak Kepala KUA, Bapak Ibu, ASN, BNS, PDKK maupun BTT, BKW Honore di lingkungan kantor Kementerian Agama, Kepertian Sumner yang juga kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah Karena pada pagi ini Suasana begitu cerah Dan begitu banyak nikmat yang dikarenakan dari Allah kepada kita Sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan apel pagi Dalam rangka hormat Kepada bendera terah putih Jangan-jangan Semuanya ini nanti Berjalan dengan baik Berkat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Salawat dan salam semoga Tetap terjurah Bahkan kepada junyuan kita Nabi Muhammad s.a.w Indah-indahan kita semuanya Bapak ibu sekalian Diri kita, keluarga kita Dan keturunan kita Selanjutnya mendapatkan syafaat dari Beliau baginda Nabi Muhammad s.a.w Bapak ibu yang kami hormati Pada kesempatan kali ini Kami mengucapkan terima kasih kepada para Pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama Kepada Tisipenek Yang mana pagi ini kita melaksanakan apel Hormat bendera Di samping itu Bapak ibu sekalian Hari ini nanti juga akan ada Kegiatan pembinaan ASN Yang dilanjutkan juga dengan peringatan Isra' wal-mi'raj Nabi Muhammad s.a.w Oleh karena itu Kami mohon kepada Seluruh pegawai yang ada di internal Yang ada di Subak TU Yang ada di Haji Di Benzawa BD Pontren Pais Penma Bimas Islam Termasuk Bapak ibu pengawas Ditambah beberapa undangan Yang sudah kami sampaikan Untuk mengikuti Kegiatan pembinaan ASN Oleh Bapak Kewalakantor Kementerian Agama Kepada Tisipenek Yang nanti diteruskan Dengan kegiatan Peringatan Isra' wal-mi'raj Seluruh pegawai internal Kami undang Untuk bisa mengikuti acara ini Namun ada beberapa Ruangan yang harus tetap Ada pegawai yang stand-by Di umum ada yang stand-by Di kepegawaian ada yang stand-by di sana Termasuk Mungkin di Bapak ibu pengawas Juga ada yang stand-by di sana Semuanya mengikuti kegiatan Pembinaan ASN Sekaligus nanti Peringatan Isra' wal-mi'raj Itu yang pertama Yaitu kegiatan Pada pagi ini Kemudian yang kedua Bapak ibu sekalian Kita supaya Benar-benar Memperhatikan Nasib kita sendiri Kepegawaian memang Semuanya pengendali Kepegawaian Untuk Bapak ibu sekalian Namun Jangan sampai Semuanya ini Dipasrahkan kepada Kepegawaian Terutama Tentang nasib kita sendiri Baik itu Baik itu Kenaikan pangkat Maupun Yang lain Termasuk Kapan kita harus Berhenti Menjadi pegawai ini Ini supaya kita Aware Menyadari itu semuanya Dan Benar-benar kita Perhatian kepada diri kita sendiri Sekarang sudah Waktunya untuk Era digitalisasi Semuanya menggunakan Aplikasi Dan seterusnya Maka dari itu Kita Harus Aware Harus Menyadari Perduli kepada diri sendiri Dan kita Jadikan diri kita Sebagai Global Smart ASN Jadi ASN Kementerian Agama Yang Berwawasan Global Juga Memiliki Kompetensi Profesionalitas Serta Kemampuan IT Yang belum bisa Bisa Belajar Kepada yang bisa Yang sudah bisa Membiming Kepada Yang belum bisa Alhamdulillah Proses SKP Ikenerja Untuk Kementerian Agama Kemudian Semener Kemarin Kami bantus Sudah Prosentasenya Di atas 80% Mudah-mudahan Nanti Perjalan berikutnya Ini bisa Selesai Kemudian Bapak Ibu Sekarang Kami mengucapkan Terima kasih Karena Baru saja Kita melaksanakan Pesta Demokrasi Dan Tidak ada Satupun Pegawai kita Yang Mendapatkan Catatan Tidak ada Pegawai kita Yang Dilaporkan Atau Terlapor Sebagai ASN Yang tidak Netra Alhamdulillah Ini menambah Kondusivitas Di kantor Kementerian kita Kegiatan Kegiatan Pesta Demokrasi Sangatlah Rawan Terhadap Keberpihakan Baik kepada Calon Legislatif Maupun Calon Perjalan Alhamdulillah Alhamdulillah Kemarin Tidak ada Laporan Terkait Dengan Pegawai Baik itu ASN Maupun Non-ASN Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Semenat Yang melakukan Hal-hal Yang tidak Baik Sehingga Sampai Ada Yang Mungkin Yang Kondusiv Lebih Kondusiv Lagi Di kantor Kita Hari ini Akan Dilaksanakan Pembinaan ASN Agar Kita Menjadi Pegawai Kementerian Agama Yang Memiliki Integritas Loyalitas Profesionalitas Tanggungjawab Dan Keteladanan Yang Baik Untuk Masyarakat Sekali lagi Terima kasih Atas Semuanya itu Perhatian Bapak-Ibu Sekalian Sekali lagi Setelah Acara ini Mengikuti Acara Pembinaan ASN Dan Peringatan Isra Mudah-mudahan Ini semuanya Mendatangkan Kebaikan Kemasrahatan Untuk kita Semuanya Dan Kita Selalu Berdoa Mengajat Kepada Allah Agar Kita Semuanya Nanti Senantiasa Diberikan Kesehatan Diberikan Kelancaran Dalam Melaksanakan Tugas Serta Mudah-mudahan Allah Tunjukkan Kesuksesan Dan Keberkahan Untuk kita Semuanya Terima kasih Mohon maaf Atas Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembacaan Doa Bismillahirrahmanirrahim Amin Amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami agungkan Asma Kebesaranmu Ya Rahman Karena Engkau Sat Yang Maha Mengatur Segalanya Kami Padahkan Rangan Kehadiratmu Ya Rahim Karena Engkau Karena Engkau Lah Sat Yang Maha Mengatur Kempurkan Doa Doa Ya Allah Ya Allah Segala Bujuk Sukur Kami Panjatkan Pembacaan Atau Segala Rahmat Karunia Yang Telah Engkau Lintangkan Kepada Kami Amin Sehingga Kami ASM Kementerian Agama Kabupaten Sundep Dapat Melaksanakan Apel Pagi Dalam Rangkah Hormat Kendera Dan doa bersama Untuk itu ya Allah Kami mohon kiranya kegiatan ini Engkau rahmati dan engkau ridai Amin Kepada kekasihmu Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga kami Semoga kami semua telah Dan menggapakan Kementerian Agama Republik Indonesia Itulah teramal Jadi semboyan Layan itulah Membangun bangsa Beritmah Pukuman Dalam keberagaman Bersatu padu Bergerak dan berkarya Wujudlah Negeri yang damai Kementerian Agama Republik Indonesia Ikhlas beramal Jadi semboyan Layani umat Membangun bangsa Ikhlas beramal Jadi semboyan Layani umat Membangun bangsa Beritmah Dalam keberagaman Bersatu padu Bergerak dan berkarya Wujudlah Wujudlah Masyarakat Taman beragama Wujudlah Wujudlah Maaf P thighs Terima kasih.